Kisah cinta Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sepertinya sulit berjalan dengan mulus. Apalagi putra sematawayang Kalina, Aska Korbusier, mencurahkan isi hatinya soal ketidakinginannya dikaitkan dengan kisah cinta sang ibu. Tak hanya di situ, setelah curhatan itu dipublis di feed laman foto berbagi, Aska tiba-tiba langsung meng-unfollow Instagram Kalina. Hal ini sepertinya akan menjadi rintangan Vicky untuk bisa meluluhkan hati Aska. Lalu bagaimana cara Vicky untuk mengambil hati putra sematawayang Kalina dan Deddy Korbusier tersebut? Ya sejauh ini sih enggak lah, kan ini masih anak-anak ya wajar lah berkomentar apapun. Kan enggak bisa memaksakan seseorang untuk mengikuti kemauan kita dalam waktu cepat, dalam waktu apapun. Biarlah ini prosesnya berjalan, tapi juga kalau misalnya, dan aku bilang jangan dimaksain, jangan dipresur, nanti malah jadi bagaimana. Kalau ada suatu momen, aku bisa bercerita, ya semoga bisa ada komunikasi yang baik. Sampai kapanpun juga aku kan memang enggak pernah akan dan tidak akan untuk mengandalkan papahnya. Yang terhormatnya Mas Deddy Korbusier gitu, gimana pun datang papahnya gitu. Maka karena aku kebetulan berjalan di hubungan dengan papahnya, ya kan mau enggak mau, akhirnya kita juga harus dikasih maturasi. Bukan Viki namanya jika langkahnya terhenti untuk mendapatkan Kalina. Ia sepertinya akan melakukan berbagai cara untuk bisa bertemu dan melulukan hati Aska, supaya bisa menikahi ibu kandungnya. Iya sih, pasti, maksudnya aku lebih menjaga punya perasaan ketuanya. Aku juga enggak tahu sampai sepanggap seserius ini gitu. Tapi yaudah lah, yaudah gimana pun juga, pasti ada punya alasan masing-masing itu lainnya. Jika Viki kesulitan dan akan terus berusaha untuk meluluhkan hati Aska, lain halnya dengan anak-anak Viki yang sudah begitu lengket dengan Kalina. Lihat saja video vlog yang diunggah oleh Viki, menunjukkan bagaimana sosok Kalina mampu menjadi ibu sambung bagi ketiga anak Viki. Sebenarnya mungkin karena ini saja, mungkin beda pendapat atau beda pemahaman. Cuma kalau anak-anak aku juga baik-baik saja. Aska juga aku yakin punya pribadi pasti yang lebih baik. Berusaha? Ya, bertambahnya usia, anak yang makin beranjak dewasa, disitulah orang tua harus berperan penting. Untuk memberikan pengertian lebih kepada anaknya, seperti yang Kalina sampaikan dalam akun Instagram miliknya. Kalina pun membalas kata-kata Aska dan memberikan sedikit pengertian kepada Aska.